Halo, Assalamualaikum semuanya Welcome back to my channel youtube And I'm LK Oke so guys, jadi di kesempatan video kali ini Saya bakal bikin tutorial Bagaimana caranya hijab pasmina dengan size Yang super jumbo tebal bisa dijadikan Hijab penutup dada So guys, jadi di kesempatan video kali ini Hijab pasmina dengan size yang super jumbo tebal ini Bisa dijadikan Beberapa Tutorial, oke Oke so guys, penasaran sekarang, stay tune ya Channel youtube And I'm LK Oke so guys, sekarang saya Sekarang saya ide Wow Wow Oh my god Aku suka banget komen dengan subscribe dulu ya Jangan lupa subscribe and like Halo guys Oke so guys Jadi Disini saya sudah menyiapkan Seperti biasa Dua bros Dengan Satu peniti, oke Dan ini adalah hijab yang mau aku jadikan tutorial, oke Dan hijab ini adalah hijab pasmina Dengan saya super jumbo tebal ya Dengan saya super jumbo tebal banget, oke Ini dia Dia mempunyai size Seperti ini Kita langsung aja yuk Ke tutorial ke satu, oke Nah jadi guys Caranya gampang banget Kan gini Kemudian Jadi guys Ujung disamaratakan ya Kayak gini Kemudian Sininya Sininya biar lepas bebas kayak gini aja ya Gak perlu ditukuk-tukuk lagi Jadi kayak gini Oke Nah jadi kan seperti ini Oke so guys Kemudian guys Yang bagian sini Kita giniin Disini kita kasih bros Nah oke Kasih bros Nah jadi destel ke satunya Nah jadi caranya gampang banget Ini sengaja saya lepas bebas kayak gini ya Gak perlu di Apa namanya Dilipet-lipet Nah nanti ada lagi Kalau khusus dilipet-lipet itu Bagian ke Bagian next tutorialnya Oke Nah jadi dia kayak gini Dia kayak gini Terus Panjang banget Jadi untuk bagian belakang Dia mempunyai setel kayak gini Dan ini tuh Dan ini tuh bener-bener menutup dada banget ya Super panjang banget Oke Jadi untuk bagian depan dia mempunyai setel kayak gini Nah jadi guys Untuk bagian depan dia mempunyai setel kayak gini Dan ini tuh bener-bener super menutup dada banget ya Kayak gini Dan ini tuh nyaman banget loh guys Dipake Dan kalau misalnya kena angin juga Ini gak akan terbuka Karena dia kayak gini Yang bagian sini tuh gak akan terbuka Oke Oke so guys Ini adalah tutorial ke satu Oke kita lanjut ke tutorial kedua Oke Halo guys Oke so guys Jadi untuk tutorial kedua Itu caranya gini Kita Gini Nah jadi kita ambil yang Dan bagian sini pendek Dan bagian sini Panjang banget Oke Kemudian disini Kita ambil sedikit Nah Masih penitik Jadi kayak gini Kemudian bagian sini Kita gini Nah jadi guys Disini kita kasih Bross Atau kasih jarum pentul Nah disininya kita kasih jarum pentul Oke Jadi deh Tutorial kedua Nah jadi untuk tutorial dua itu Sangat simpel banget ya Jadi Cukup Butuh satu jarum aja Kayak gini Oke Kita rapiin bagian depan ya Kita rapiin bagian depan ya Kita rapiin gini Jadi deh Jadi deh guys Tutorial kedua Oke Jadi untuk bagian belakang Dia mempunyai style kayak gini Oke Bagian depan mempunyai style kayak gini Dan ini tuh bener-bener menutup dada ya Masih tetep menutup dada Oke Oke so guys Ini adalah tutorial kedua Oke kita lanjut ke tutorial ketiga Oke Halo guys Oke so guys Kita lanjut ke tutorial ketiga Nah jadi untuk tutorial ketiga Caranya kemang banget ya Kayak gini Nah jadi guys Ini kan udah rapi ya Kemudian guys Bagian sininya Kita tinggal gini aja Oke Terus kemudian disini Kita taruh Di sini Kita taruh Nah jadi deh Tutorial ketiga Nah untuk tutorial ketiga tuh Caranya gampang banget Jadi just gini aja Jadi disini tuh bisa kayak gini Bisa kayak gini Itu juga bisa kayak gini Oke Jadi deh Nah oke so guys Jadi untuk bagian belakang kayak gini Masih tutup Jadi guys untuk bagian depan Dia mempunyai style kayak gini Jadi guys bagian depan Dia mempunyai style kayak gini Jadi ini tuh ada panjang-panjangnya Oke so guys ini adalah tutorial ketiga Oke kita lanjut ke tutorial keempat oke Oke so guys kita lanjut ke tutorial keempat oke Nah tutorial keempat Salahnya kemang banget Nah jadi guys untuk tutorial keempat itu caranya Nah hijabnya kita lipat menjadi segi tiga ya Kayak gini Pertama kita lipat menjadi segi empat dulu Lipat kayak gini Kemudian kita lipat menjadi segi tiga Nah jadi guys Ini tuh udah bentuk segi tiga ya Nah jadi guys ini saya sudah lipat menjadi segi tiga Nah kemudian kita pakai Sampai jumpa Nah jadi guys ini kan udah rapi kayak gini ya Nah kemudian guys Ini yang begini Kita tarik kesini Terus kita tarik kasih peniti ya Kasih brush Nah jadi deh Oke so guys Jadi untuk bagian belakang Dia kayak gini Nah jadi untuk bagian depan dia kayak gini Masih tetap menutup dada Oke Oke so guys ini adalah tutorial keempat Kita lanjut ke tutorial kelima oke Oke so guys kita lanjut ke style 5 Nah jadi caranya gampang banget Sampai jumpa di video selanjutnya Kemudian guys Kemudian guys disini kita taruhin brush Kita taruh brush kayak gini Kita taruh brush kayak gini Nah jadi Nah jadi deh Nah jadi deh Terapin depannya ya Oke so guys So guys jadi bagian belakang Dia kayak gini Nah jadi bagian depan dia mempunyai style kayak gini Dan sangat-sangat menutup dada Oke so guys kita lanjut ke tutorial yang terakhir Oke Halo guys Oke so guys jadi tutorial yang terakhir kita gini Nah jadi guys untuk tutorial yang terakhir itu caranya gampang banget Ini kan tadi udah rapi kayak gini Nah jadi yang bagian sini Yang bagian sini kita kayak gini Kayak gini Oke Oke Nah jadi kayak gini Nah jadi deh Sangat simpel kan Oke so guys ini adalah tutorial yang terakhir ya oke Oke so guys itu dia tutorial dari saya semoga bermanfaat ya Oh ya ya sampai disini dulu ya videoku kali ini Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Jangan lupa subscribe like and comment Thank you very much for watching my video See you later for next my video Bye 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 Terima kasih.